This is the living world. Kita mengenal Abraham sebagai salah satu toko besar di dalam Alkitab. Bahkan Abraham disebut sebagai sahabatnya Allah. Tapi apakah Abraham selalu hidup sempurna di hadapan Allah? Kejadian 12 ayat 10-20 menuliskan bahwa Abraham sempat khawatir dan takut dirinya akan dibunuh karena istrinya sangat cantik saat mereka akan memasuki tanah Mesir. Hingga ia menyuruh Sarai untuk mengaku bahwa ia adalah adiknya Abraham dan bukan istrinya. Dan ketidakjujuran ini pada akhirnya menimbulkan tulah bagi Firaun beserta seluruh istananya. Mengingat semua yang sudah Abraham lakukan ini betapa luar biasanya Allah masih memperhitungkan imannya Abraham sebagai kebenaran. Artinya masih ada kesempatan kedua dan harapan bagi kita selama kita mau tetap setia dan taat di dalam rencananya. Selamat menikmati.